Israel menempuh berapa alam? Berapa alam? Berapa alam? Tiga. Rasulullah Israel menempuh tiga alam. Alam pertama dinamakan alam Nasud. Alam manusia. Dari mana alam manusia? Minal masjidil haram, mi ilal masjidil. Dari Mekah ke masjidil Aqsa. Di dalam sejarah Islam, umat Islam pernah mengalami dua arah Qiblat. Jadi dulu umat Islam itu pernah mengalami dua Qiblat. Pernah arah Qiblat kita ke masjidil Aqsa. Kemudian berpindah lagi ke masjidil Haram, ke Mekah. Makanya peristiwa Israel al-Mekah, Rasul diperjalankan dari masjidil Haram ilal masjidil Aqsa. Ini namanya alam Nasud, alam manusia. Ya, ya. Kemudian, pulang lagi. Setelah alam manusia, Rasul menempuh alam kedua. Alam apa tadi? Malakud. Malakud itu artinya alam para malaikat. Malaikat Allah. Apa alam para malaikat Allah? Langit satu, langit dua, langit tiga, langit empat, langit lima, enam dan tujuh. Belum lima menit, ku sampaikan. Di langit pertama, bertemu dengan Nabi apa? Adam alaihissalam. Kenal dengan Nabi Adam, Bu? Kenal atau tidak? Ya. Di langit kedua, bertemu dengan? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, bertemu dengan? Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi? Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu dengan? Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam? Langit ketujuh? Nabi Allah ibarat. Nabi Allah. Setelah alam malakut, Rasulullah melanjutkan ke alam lakut, alam ketuhanan. Zirril, Mikael, dan kendaraan buruk tidak bisa melanjutkan. Cuma berhenti di langit yang ketujuh. Karena tidak diizinkan oleh Allah. Ketika Rasulullah menghadap Allah di langit yang ketujuh, itulah sejarah yang dituangkan ketika kita ta'yat akhir. At-ta'yat. Terus? Itulah percakapan pertemuan Allah dengan Rasulullah Muhammad. Singkat cerita. Inilah apa pentingnya sholat. Kalau Allah perintahkan kita zakat, melalui wahyu. Kalau Allah perintahkan kita puasa, melalui wahyu. Kalau Allah perintahkan kita haji, melalui wahyu. Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat, Rasul dipanggil langsung. Artinya, As-sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, artinya dia menegakkan agamanya. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat, artinya dia menghancurkan agama-agamanya. Makanya saya ulang dulu. Di hari kiamat nanti, ada empat kelompok manusia. Berkaitan dengan sholat. Ada manusia yang bangkit dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia. Kepalanya terang, bagikan sinar matahari. Siapa ini Zitril? Kata Muhammad. Muhammad itulah umat mewaktu hidup di dunia. Dia rajin sholat berjamaah di masjid. Azan belum dikumandankan. Dia datang duluan. Belum masuk waktu sholat, dia sudah datang duluan. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua. Ada manusia yang bangkit dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, semua manusia. Tapi kepalanya terang, bersinar, bagikan sinar bu. Bulan. Mulai betul. Siapa ini Zitril? Inilah umat mewaktu hidup di dunia. Rajin berjamaah di masjid. Tapi orang sudah satu rekaat baru datang. Orang dua rekaat baru datang. Orang sudah tiga rekaat baru datang. Tapi jadi masjid. Tapi sempat berjamaah. Orang seperti ini bangkit di hari kiamat. Sinarnya bagaikan sinar bu. Kelompok yang ketiga. Ada manusia bangkit dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, semua jasad manusia. Wajahnya mulai mendapat sinar, tapi kecil redut. Bagaikan sinar pintar. Tidak seperti matahari. Tidak seperti bulan. Tapi redut kecil. Tetap bersinar. Bagaikan sinar pintar. Siapa ini yang menghakkan Zitril, kata Nabi? Muhammad, inilah umat mewaktu hidup di dunia. Dia tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Ketika di kebon, waktu masuk sholat, sholat. Ketika berdatang, masuk waktu sholat, sholat. Ketika dalam perjalanan, masuk waktu sholat, sholat. Artinya, ketika mereka tidak pernah sempat beribadah berjamaah di masjid, di luar masjid, masuk waktu sholat, tidak pernah meninggalkan ibadah. Jadi orang yang seperti itu, sinarnya, bahkan sinar pintar. Yang keempat, yang terakhir, ada manusia yang bangkit dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia. tapi tidak mendapat si sinar. Justru, kepalanya berubah menjadi kepala seekor babi. Berubah apa? Berubah apa? Rasul bertanya kepada Malaikat Sifril, Sifril siapa ini? Ini umatku. Tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, semua manusia. Tapi kenapa bangkit dari alam kubur, kepalanya tidak mendapat sinar, tapi justru berubah menjadi seekor babi. Inilah Muhammad, umatku, waktu hidup di dunia. Dia beragama Islam, tapi tidak pernah melaksanakan sholat sama sekali. Beragama Islam. Orang yang beragama Islam, tapi tidak pernah melaksanakan ibarat sholat di hadapan Allah, di hari kiamat nanti wajahnya berubah kepala. Ayo jawab jujur. Ibu masuk kelompok mana? Siapa yang matahari? Angkat tangan. Siapa yang bulan? Angkat tangan. Siapa yang bintang? Siapa yang berubah kepalanya kepala babi? Dide galusah. Matahari dide, bulan dide, bintang dide, berubah kepala babi dide. Ujung ini pertanyaan di hari kiamat malaikat Ridwan. Nanti dide jelas statusnya. Sudah, kata malaikat Ridwan. Bagaimana dide perlu ke surga, dide perlu ke neraka. Tunggu di belakang aku di pintu surga sini. Gala, dide mau nunggu di situ. Nah, itu umat Islam. Sampai sini, ada yang bertanya kan ibu, silahkan. Aku dide tahu kok beragama Ustaz Fendi. Karena di channel ini, judulnya berjijik saja. Tidak mau tanya kamu lagi berjijik kamu. Itu berkaitan dengan soal. Satu lagi. Siapa yang sudah pernah berokan haji dan umurah? Ibu? Logika berpikir. Jarak antara pakar alam dengan kota Mekah itu jauh apa dekat? Jauh. Jauh. Naik pesawat berapa jam dari Palembang? Sembilan jam. Sembilan jam itu naik pesawat. Dekat apa jauh? Jauh. Islam itu lahir dari Mekah. Dibawa oleh Rasulullah sampai ke kapitan ini. Ya kan? Kapan Islam masuk di Indonesia dalam sejarah Islam? Pada abad ke-7. Ada yang menjelaskan abad ke-14 bermulat di Kerajaan Demak dan Kerajaan Masai. Jadi Islam masuk di Indonesia itu dari Arab sampai ke kita ini pada abad ke-7. Jawab apa dekat? Tapi kita umat Islam di akhir zaman termasuk di kapitan tetap harus bersyukur dapat warisan ajaran Rasulullah. Apa warisan ajaran Rasul? Salah satunya sholat. Bersyukur apa tidak? Bersyukur. Ada yang dapat warisan sholat cuma seminggu sekali. Cuma saja. Ada yang dapat warisan sholat setahun dua kali. Idul Fitri dan Idul. Bersyukur apa tidak? Bersyukur. Tetap harus bersyukur. Ada yang dapat warisan sholat. Mereka tak melaksanakan sholat. As-sholat. Mendatikan bapak melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat. Akimi sholat. Tanha anil faksa iwal munkah. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkah. Kalau ingin melihat orang itu baik dan buruk, ibu. Lihatlah bagaimana caranya menjaga sholatnya. Kita ingin melihat orang itu baik dan buruk, ahlak dan tingkah lakunya. Lihatlah dari bagaimana cara dia menjaga sholatnya. Mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat itu beda. Ayat Quran itu akimi sholat. Dirikan sholat. Bukan mengerjakan sholat. Kalau mendirikan sholat, artinya semua perilaku dan perbuatan cercelah yang bertentangan dengan agama dia tinggalkan. Tapi kalau cuma mengerjakan sholat, menghabiskan kewajiban saja. Ya, yang penting sudah sembahyang petang ini. Apalagi lah berjujung. Alhamdulillah, co, petang ini saja ini cuma dapat maghrib nisak. Lihatlah, Ustaz. Alhamdulillah, saat ini dapat maghrib nisak. Tapi masih bersyukur. Sepohon kayu daunnya ribun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup seribu tahun. Namun, kalau tak sembahyang, apa gunanya dia berguna. Empu hidup seribu tahun, namun dia sembahyang tidak ada guna. Empat bulan yang lalu, saya berdakwa di kota Kabupaten Indra Layan. Bertekatan dengan Ustaz Shofi, yang aku nanya pakai jenis-jenis. Lihat cerita seperti ini. Ustaz, kendaraan yang paling hebat, kata Ustaz Epedi, pernah jelaskan. Kendaraan yang paling keramat di dunia ini cuma satu. Apa dia, Ustaz? Kalau naik Vajero, suplirnya satu. Naik mobil sedan, suplirnya satu. Naik mobil kijang, suplirnya satu. Tapi kendaraan yang paling mau, penumpangnya satu, suplirnya empat. Betul, Ustaz? Sopirnya empat, penumpangnya satu. Siapapun yang naik kendaraan ini, tidak pernah kurang sampai hari ini. Paling angka. Jadi itu adalah renungannya Pak Ades. Supaya kita ini jangan lupa dengan dunia, apalagi sudah dekat dengan 2024. Sudah dekat dengan 2024, sudah tinggal berapa belas hari lagi? 14 Februari itu. Betul. Jangan lupa kita kalau jadi pejabat. Baru dilantik jadi anggota dewan. Tahun pertama, tajim, sholat ke masjid. Tahun kedua, beli mobil Aila. Mulai kesibukan tinggal Jumat, baik, Ustaz. Tahun ketiga, jual mobil Aila. Ganti Innova. Istri tambah, Ibu. Jangankan sholat Jumat tinggal setahun dua kali. Ini untuk istri dan idola ada kawan. Tahun ketiga, Innova dijual, ganti pajero. Istri tambah satu lagi. Ada yang tidak seperti itu? Banyak, Bu. Jadi, sadarkan diri kita bahwa hidup ini cuma menunggu gilir. Ibu, hidup itu menunggu kehidupan atau menunggu kematian? Menunggu kehidupan atau kematian? Menunggu kematian. Betul, Pak. Menunggu kematian? Apalagi tanda-tanda kematian itu sudah ada pada diri kita. Kemudian di El Gontori sudah saya sampaikan. Ciri kematian itu ada dua. Dari luar, mata sudah mulai, Kak, Bu. Pendengaran sudah mulai, Kak, Bu. Ngomong sudah banyak ngelang. Sehari-hari lah makan, Bu. Lebih banyak istirahat, Dika. Sudah dekat dengan alam, Bu. Betul, Pak? Jangan mengasih cantik macam Ben Seriati. Ini makan yang saya mau pakai kacimuatu. Bukan. Sadar, Allah tegur kita. Tanda kematian itu sudah ada. Mata sudah mulai, Kak, Bu. Pendengaran sudah mulai, Kak, Bu. Ngomong sudah banyak ngelang. Tentu, sehari-hari banyak makan, Bu. Istirahat sudah banyak, Dika. Sudah dekat dengan alam, Bu. Istirahat. Istirahat. Bejalan lamikur-mingkur. Bejalan lamikur-mingkur. Kendermatik. Kendermatik. Itu ciri kematian dari luar. Kemudian ciri kematian dari dalam. Dari dalam kita ini. Ciri kematian dari dalam. Apa yang dari dalam? Kalau masih muda, Makan kebusan takut kekayu. Ya kan? Makan. Itu apa namanya? Bening katu. Masih sehat. Tapi ini begitu makan yang hijau-hijuan. Mulai buka. Lemah, B. Asam, B. Iya kan? Kalau di muda, Itu apa kan ya? Saya ingat itu panjang 3-4 kali. Main-nya tidak mulai. Dikurangi. Takut kena penyakit DBT. Iya kan? Itu ciri kematian dari dalam, Ibu. Jadi artinya secara Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maaf pengasih dan maaf penyayang. Artinya ketika ciri kematian itu Allah kasih. Artinya Allah itu sayang kepada hambanya. Matilah kabur. Sadar. Gak usah di pedi tadi berjalanlah minggur-minggur. Sadar. Sadarkan itu. Kenapa diam? Nah itu yang terakhir. Konteks dalam doa. Kita ini seringkali berdoa, Ya Allah panjangkan umurku. Betul apa tidak, Ustaz? Betul apa tidak, Bu? Betul apa tidak? Jangan berdoa kepada Allah. Ya Allah panjangkan umurku. Tambahkan kalimatnya. Ya Allah berikan keberkahan umur kepada aku. Rubah kalimat. Kalau kita berdoa kepada Allah. Ya Allah berkahi umurku. Artinya kalau umur pendek, Allah ridoh dan berkah. Kalau umur panjang, Allah pun ridoh dan berkah. Tapi banyak diantara kita, Ya Allah panjangkan umurku. Ujungnya apa? Tinggal kita suang, menunggu dunia-dunia. Kacau habis gabung. Tinggal. Tinggal. Jadi rubah lah doa-doa itu hari. Ya. Rubah kalimat doa. Ya Allah berkahi umurku. Ya. Artinya ketika ajal kita pendek, hidup kita berkah. Kenangan-kenangan yang baik Allah ingatkan. Dikenang oleh sepanjang masa. Ketika Allah berikan umur yang panjang. Khairunas anpanggum lin. Linas menjadi kehidupan yang lebih baik dihadapan manusia. Rubah kalimat. Jangan minta umur yang panjang. Ya. Mintalah umur yang Allah berkahi. Artinya apa, Bobo? Dikenang panjang itu bercerita. Bapak itu lah umur 72 tahun. Lah banyak berkaji ngacucung. Ngapapa ada yang ngibar? Kacau habiskan. Lelah mati. Nah kemana Bobo sih? Nah artinya apa? Manfaatkan usia kita yang cuma hidup satu kali. Jangan habiskan usia kita cuma habis dalam kesibukan-kesibukan dunia yang tidak menilai ibadah. Hidup cuma satu kali. Semuanya akan mati. Orang kaya? Orang miskin? Raja-raja? Ustaz Ependi? Ustaz Erwanza? Nah karena mati itu sesuatu yang pasti, ibu. Sagarkan diri kita. Sebab kalau malaikat Israel itu datang menjemput manusia. Andaikan kita melihat Israel datang. Kita lalu berlari ingin menyelamatkan diri. Andaikan malaikat Israel datang menjemput manusia. Kita ingin berlari dan bersembunyi. Di dalam batu yang hitam. Batu yang hitam. Tidak punya pintu. Tidak punya jendela. Tidak akan pernah bisa kita menghindari Israel. Tidak pernah bisa. Sadarkan diri kita ya. Jangan disangka, ibu. Mau ini satu tahun. Entah ibu duluan. Kami belakangan. Benar, saudara? Atau kami yang belakangan ibu dan bapak duluan. Jadi sakarkan itu. Ya, itu saja ibu yang dapat disampaikan sore ini. Bulan depan kita pengajian tanggal 25 ya. 25 Ustaz ya. Insya Allah, Ustaz Bedi kita aja lagi. Bukan jangan malah. Insya Allah. Jatuhkan Ustaz ya. Tanggal 25 kalau depan. Saya di hadapan ibu jadi saksi. Kita undang lagi beliau. Ya. Tanggal 25. Bulan Februari. Kita undang. Mudah-mudahan. Majelis kita ini semakin hari. Baru hari inilah mula Ustaz Isepi. Ya. Sebab ini karena kita kebanyak pahala. Ilahat vatid amin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim. Al-Fatihah Al-Fatihah